Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Juri dan hari ini yang berbahagia Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalat asrafil ambiawarmusalim Nabiina Muhammaduala alihi wasopihi ajamai Pementapi ahubi isani illa yaumitin Amma ba'du Dewan Juri dan adik yang berbahagia Perkenalkan nama saya Abas dari SD Islam Kreatif Menjara Nak Soleh Hari ini saya akan mengikuti ajam benda cil dalam event Fesnas BGMI Winsunan Ampel Surabaya 2023 Teman-teman pasti pernah bersedekah dan bersedekah infak dan bersedekah kan? Tapi teman-teman tahu tidak ya infak dan sedekah itu apa? Apakah mereka sama atau berbeda? Samanya di mana, bedanya di mana? Nah, for the information infak dikeluarkan untuk kebermanfaat Untuk kebermanfaatan umat Sudah kok bisa berupa harta atau non-harta Infak Sedekah bisa dalam berupa macam bentuk Infak diberikan berupa uang, tanah, emas, serta semua yang berwujud bendawi Sedekah bisa berupa pertolongan, ucapan terima kasih, memberi maaf, bahkan senyuman sekalipun Ada berapa ketamaan atau manfaat yang bisa didapatkan apabila sedekah dilakukan dengan ikhlas dan tidak riah Apa saja Memberi kepada orang yang tidak mampu tidak akan membuat kita miskin Karena rezeki setiap orang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak perlu khawatir jika sedikit memberi Halih-halih mengurangi sedekah justru akan menambah kepada orang yang mengifakan hartanya Rasulullah s.a.w. bersabda Bersedekah tidak akan mengurangi harta Bahan bersedekahlah sebab nisaya Allah akan menambahkan rezeki kepada kalian Begitu juga dalam Al-Quran Innal musad dikina wal musad bismillahirrohmanirrohim Innal musad dikina wal musad dikati wa akhridu wahi kordan hasanai yudha afu lahum walahum ajakrun karim Orang yang bersedekah dijanjikan balasan sebanyak 10 kali lipat dari infak yang sebelumnya diberikan Subhanallah Selain akan menambah rezeki Sedekah juga akan menangkatkan derajat kita lho Barang siapa yang rajin bersedekah Maka Allah akan meningkatkan derajatnya dan memberi keberkahan rezekinya Dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda Bersedekahlah kalian Sebab sedekah tidak akan mengerangi harta Dan Allah akan meningkatkan derajatnya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Banyak sekali ya manfaat dari infak dan sedekah Masih ada satu lagi teman-teman Yaitu didoakan oleh malaikat Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Orang-orang pada yang Orang-orang pada berada di waktu pagi Ada dua malaikat yang turun padanya Dan malaikat pertama berkata Ya Allah berikanlah harta pada orang yang menginfakan hartanya Malaikat kedua berkata Ya Allah binasakanlah orang-orang yang fakil Para hadirin semua Dari tiga manfaat itu Kita harus sadar bahwa infak tidak membawa kemudaratan dalam hidup Tapi justru menguntungkan Sebelum kita menutup pembahasan ini Ijinkan saya menyanyi secuil ya Alangkah indah Orang bersedekah Dekat dengan Allah Dekat dengan surga Tak akan berkurang Harta yang sedekah Akan bertambah Akan bertambah Kalau ada keran di taman Boleh menumpang mencuci kaki Kalau ada kesempatan lagi Kita boleh berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.